Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabikpun, salam olahraga, badan sehat, buah, berkenaan Apa kabar anak soli dan soliha? Nah, saya harapkan semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Bayangkan sekalian, sudah siap mengikuti pelajaran video ke hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita bermakna dengan uliah Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Amin ya rabbal adamin Doa selesai Setelah berdoa, masukkan cerita sempat Yuk, pelajaran PEJOKA berikut ini Baik Anak soli dan soliha Alhamdulillah Bertemu kembali bersama Pak Aris Pada pagi hari ini Dalam pelajaran PEJOKA Dimana materi PEJOKA hari ini adalah Teknik gerak dasar dalam permainan rondes Yang sesuai dengan KD 3.1 dan KD 4.1 Jadi, setelah anak-anak semua menikmati video pembelajaran hari ini Pak Aris harapkan Yang pertama, anak-anak dapat memahami tentang teknik gerak dasar dalam permainan rondes Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan teknik gerak dasar dalam permainan rondes Pengertian Permainan rondes Permainan rondes adalah Permainan olahraga yang dimainkan oleh dua regu Yaitu regu pemukul dan regu penjaga Dengan menggunakan bola kecil dan tongkat pemukul Yang saling bertanding untuk mendapatkan poin Permainan rondes berasal dari negara Inggris Permainan rondes masuk ke Indonesia pada tahun 1950 Yang dikenalkan seseorang berkebangsaan Belanda Permainan rondes termasuk permainan bola kecil Jumlah pemain dalam permainan rondes berjumlah 12 orang pemain Permainan rondes hampir sama dengan permainan bola kasti Yang memiliki teknik gerak dasar, melempar bola, penangkap bola, dan memukul bola Perbedaan permainan rondes dan permainan bola kasti adalah Dalam permainan rondes, bentuk lapangannya adalah segi 5 Dan memiliki 5 tempat hingga Sedangkan dalam permainan bola kasti, bentuk lapangannya adalah segi 4 Dan memiliki 3 tempat hingga Teknik gerak dasar dalam permainan rondes Itu ada 3 macam, yaitu Yang pertama, teknik gerakan melempar bola Adalah teknik gerakan memberikan bola pada teman dalam satu regu Yang kedua, teknik gerakan menangkap bola adalah teknik gerakan menerima bola dari teman dalam satu regu Yang ketiga, teknik gerakan memukul bola adalah teknik gerakan mendorong bola sejauh mungkin dengan mengiunkan pemukul rondes ke arah datangnya bola Teknik gerakan melempar bola Yang pertama, melempar bola atas atau melambung Yang kedua, melempar bola mendatar Yang ketiga, melempar bola bawah atau mengelinding Kemudian, teknik gerakan menangkap bola Itu ada 3 cara Yang pertama, melempar bola atas atau melambung Yang kedua, melempar bola mendatar Yang ketiga, melempar bola bawah atau mengelinding Selanjutnya, teknik gerakan memukul bola Itu ada 3 cara Yang pertama, memukul bola atas Yang kedua, memukul bola mendatar Yang ketiga, memukul bola bawah Sampai di sini, apakah Alak sudah paham dengan materi yang Pak Aris berjelaskan? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya ke materi yang berikutnya Perlengkapan dalam permainan rondes Yang pertama, mukul rondes Mukul rondes terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70-80 cm Yang kedua, bola rondes Bola rondes biasanya terbuat dari karet dengan berat 80-100 gram Yang ketiga, bendera, kun, atau keset Yang digunakan sebagai tempat hinggap atau yang disebut hong dalam permainan rondes Yang keempat, lapang skor Yang digunakan sebagai papan serot skor dalam suatu perbandingan dalam permainan rondes Yang kelima, lapangan rondes Yang memiliki panjang sisi 15 meter B1 sebagai penangkap bola atau yang disebut catcher B2, mukul bola atau yang disebut dengan beater B3, lapung bola atau yang disebut dengan pitcher B4, ruang tunggu rebu pemukul atau yang disebut ruang bebas B5, rebu penjaga B1 sebagai tempat hinggap 1 atau yang disebut dengan B1 B2 sebagai tempat hinggap 2 atau yang disebut base 2 B3 sebagai tempat hinggap 3 atau yang disebut base 3 B4 sebagai tempat hinggap 4 atau yang disebut base 4 B5 sebagai tempat hinggap 5 atau yang disebut dengan home base Baik, anak-anak sekalian langsung saja yuk kita praktekan teknik gerak dasar dalam permainan rondes Tapi sebelumnya, kita pemanasan dulu ya Agar badan lebih siap dan menghindari dari musiko gigraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anak soli dan soliha Sikut ini adalah teknik gerak dasar dalam permainan rondes Teknik melempar dan melangkap bola atas atau melambung Teknik melempar dan melangkap bola mendatar Teknik melempar dan melangkap bola bawah atau melambung Teknik memukul bola atas Teknik memukul bola mendatar Teknik memukul bola bawah Inti dan kesimpulan dari pembelajaran PJOKA hari ini adalah Jadi, permainan rondes adalah permainan olahraga Yang dimainkan oleh dua regu Yaitu regu pemukul dan regu penjaga Dengan menggunakan bola kecil dan tokat pemukul Yang saling bertanding untuk mendapatkan poin Selanjutnya, teknik gerak dasar dalam permainan rondes Itu ada tiga macam Yang pertama, teknik gerakan melempar bola Yang kedua, teknik gerakan menangkap bola Dan yang ketiga, teknik gerakan mukul bola Dan tugasnya adalah Mengerjakan latihan soal di bawah ini Jawablah pertanyaan berikut dengan benar Yang pertama, tuliskan pengertian dari permainan rondes Yang kedua, tuliskan pengertian dari memukul bola dalam permainan rondes Yang ketiga, tuliskan jumlah pemain dalam permainan rondes Yang keempat, tuliskan tiga teknik gerak dasar dalam permainan rondes Dan yang kelima, tuliskan tiga perlengkapan dalam permainan rondes Dengan catatan Yang pertama, tulis soal dan jawaban di buku tulis Yang kedua, tulis nama lengkap dan kelas Dan yang ketiga, foto dan kirimkan tugasnya ke WA Paris Selamat mengerjakan anak soli dan soliha Semangat, semangat dan tetap bersemangat Bagaimana sekalian, demikianlah melalui penjokah pada apa yang ini Bila ditanyakan oleh Bipas Paris berbesar, yang pertama, ada kesehatan Yang kedua, tetap semangat Yang ketiga, solat sangat ditinggalkan Baik, Paris tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Allah